Halo selamat siap pemeriksa dalam setengah jam ke depan. Nekan hadir di layar kaca Anda, sajian aksi serta inspirasi unik kekayaan budaya dan kuliner khas. Kabar pembangunan dari buku kota sampai pelosok negeri. Inilah Nusantara terkini bersama saya Prima Alferdia. Nyata musim haji membawa berkah tersendiri bagi perajin gelang haji di Jepara, Jawa Tengah. Mereka mendapat pesanan lebih dari 100 ribu gelang haji untuk calon jemaah haji tahun 2023. Warga sekitar pun dilibatkan untuk memenuhi pesanan gelang haji. Selain pesanan gelang tadi, permintaan kain ikhram untuk ibadah haji ternyata juga mengalami peningkatan jelang musim haji. Hal ini tentunya menjadi berkah tersendiri bagi produsen kain ikhram di Klaten, Jawa Tengah. Pembersa, para produsen kain ikhram pun mulai mengalami peningkatan permintaan. Kita beralih ke kabar lainnya. Pembersa, puluhan warga di Indragiri Hiliriau saling beradu cepat dalam lomba mengupas kelapa dengan alat tradisional. Para peserta harus mampu mengupas 10 buah kelapa dalam waktu 3 menit. Seperti apa keseruannya? Simak kabarnya berikut. Selanjutnya, berwisata mengajak sang buah hati sambil menangkap ikan dengan tangan kosong atau gogoh iwak. Bisa menjadi alternatif wisata bersama keluarga saat berkunjung ke kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta. Seperti apa keseruan dari gogoh iwak di tengah sawah? Simak kabarnya berikut ini. Pemirsa, selesai judah kami akan mengajak Anda melihat pembuatan kain batik betawi terogong dengan berbagai motif dan juga corak yang khas Jakarta. Tetap di Nusantara Terkini. Pemirsa, sesaat lagi kami ajak Anda melihat keunikan rumah sapu di Kepulauan Selayar. Kembali lagi di Nusantara Terkini, Pemirsa, kita menuju ke Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Di sana ada rumah sapu atau rumah panggung yang telah berusia ratusan tahun. Seperti apa bentuk rumah tersebut? Berikut kabarnya untuk Anda. Ya, Pemirsa, kalau Anda ke Sulawesi Selatan, jadi jangan lupa untuk berkunjung ke Kepulauan Selayar. Kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di Nusantara Terkini. Saksikan terus setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saya Primo Alfernya Pabrik.